Hai pondisi kering ya bukan basah wow menurut saya ini adalah super ini guys super duper walaupun banyak besap-besapannya tapi rotakan ini termasuk super ini beritas kecepat teman-temannya warnanya juga seger guys seperti ini udah berut-berut tuh mantep tuh hanya emin baju yang punya piok seperti ini ya guys mantep tapi ya terbilang sudah kristal itu Oh mantep yang ini mesaknya sudah sangat minim ya dan ini lumayan kristal juga emm estimasi gede ini mantap-mantap luar biasa ini juga ini Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel channel yang baju kerokan gamestone mantep cios luar biasa ya hasil dikitif Alhamdulillah guys gimana kabarnya hari ini semoga baik saya juga baik alhamdulillah amin dan selalu saya inginkan makanlah ketika anda lapar dan jangan lupa movie dan news guys Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita libur mulang ya guys kita akan review-review lagi lagi kakiok-kakiok kali ini kita akan keluarkan kiok yang paling mau ya lumayan super gitu kasih ya jadi banyak sekali Mas kiok supernya gimana kakioknya gimana apa itu kiok super ada kiok yang paling bagus luaruh itu terkenal dengan nama viswi viswi itu adalah kiok yang paling bagus jadi tingkat ya daripada kristalnya itu paling bagus tembus cahaya minren wih wih hampir seperti kalsedun guys jadi itulah kiok yang paling kualitas terbaik ibaratnya seperti itu guys tapi selama ini belum saya temukan yang bukan gede ada paling bukan kecil-kecil bisa misalkan ada penggunaan gede paling ya dibikin tetep kecil aja dengan paling tinggi seperti itu oke ketik keseruannya yang belum bisa subscribe-subscribe dan iklan-iklan jangan di skip lanjut oke di depan kita itu guys wow mantap sudah ada berbagai macam jenis pada bugiyok yang sudah jadi ada yang belum ada yang sudah dipoles ada juga bahannya guys alhamdulillah bahan semakin banyak ya jadi saya bolang tiap hari kadang umur langsung kadang menerima daripada pemolongan petani beli di petani alias seperti itu kadang juga nemu sendiri di lokasi seperti itu guys mantap luar biasa ya setengah semakin banyak yang disana tuh juga ada tuh belum laku-laku biarin lah buat stop mantap josh 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 gantos oke guys kita langsung review saja ini ya nah ini kualitas bagus itu seperti apa waduh mantap mantap sebenarnya ini sudah lumayan bagus ini ya waduh kelalaan orang gak apa senter kaki kosong kita padah personally seperti itu sebenarnya ini ini adalah giok yang lumayan bagus ini guys bahannya seperti ini ya mantap josh sekali jadi giok daripada karakter kebumen seperti ini guys banyak sekali retakan-retakannya itu guys retakan dan sab sab alam seperti itu kalau ini sudah pasti retak ya ini ini retak ini sudah nggak bisa dibikin cincin tapi kalau yang ini masih bisa deh sama sap ini dalam ngesap-ngesap walaupun ini retakan juga tapi ini kalau dibikin cincin tidak begitu kasar permukaannya kalau ini nih nah yang ini ini tetap yang sebenarnya itu masih kasar seperti itu ada juga kadang retakan yang sudah menjadi kali air atau sudah mengkristal juga ada seperti itu dan tingkat ketembusannya untuk yang ini lumayan bagus bener-bener itu kes nah ini tegak-tegore giok lumayan super ini kes tapi ya harus pilih kes harus benar-benar pintar-pintar-pintar memilihnya kes misalkan seperti ini ya Nah ini dengan letakkan ini jelis ke sini mungkin yang bisa dibikin yang seperti ini ini lumayan bagus yang seperti ini ini jadi cincin satu paling guys itu pun harus dengan proses penuh kehatian-hatian ya soalnya kalau tidak di sembarangan gawe atau sembarangan bikin waduh bisa-bisa rusak guys nggak jadi semua seperti mantap cos nah untuk yang ini ini adalah geokater gori sedang lumayanlah buat poles-poles ini atau bikin cincin juga bisa guys jadi dia ada semih putihnya ada semih hijau ada yang itu ada yang yang itu muda tingkat ketembusannya lumayan enak guys kalau untuk ini ya estimasi itu ada dua ada yang naik rizit ada jidit bisa terangkan berkali-kali ya jadi ke dalam satu bongkar ini kadang itu ada kandungan jiditnya ada kandungan naik rizitnya seperti itu guys Iya bahkan bongkaran gede pun misalkan itu ya bongkaran gede itu beda-beda lagi kadang ada kandungan serpentin ada kandungan indokras ada kandungan jidit ada kandungan naik rizit seperti itu ke depan satu bongkar besar tapi untuk bongkar kecil biasanya itu hanya ada dua antara naik rizit seperti itu nah itu guys mantap dos sudah saya diterangkan ya kalau untuk jenis cedet itu biasanya kalau disenter itu cenderung hijau keputihan dan untuk yang neprit cenderung hijau kekuningan seperti itu mantap dos 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 gendos nah ini yang terbaru ini baru dapat banyak sekali retak-retakannya itu guys Wow ini paling dijik bikin polesan juga ini seandainya ini dibikin cincin itu guys harus diketar-ketar dipotong sana sini potong sana sini ini lumayan unik bisa dibikin pajangan juga langsung nggak usah dipoles guys namanya suisekikiyok sangat indah sekali ya guys ini benar-benar asli alam guys tuh retakannya tuh membentuk suatu buratan-buratan alam hehehe ini aja warnanya ada tiga ya nih dari yang ini hijau kekuningan hijau muda terus ini hijau tua mantap mantap itulah keunikan daripada Giyok jawab hubungin mantap jos ya ini bongkang yang kecil-kecil kalau yang ini estimasi neprit ini guys nah ini neprit mantap jos ada juga ini bongkang yang sudah dipoles namanya Biseki Giyok sangat indah sekali ya polesannya juga lumayan kiclong ini dan hanya orang tertentu yang bisa ngosok seperti ini mentilap mantap jos untuk yang ini sudah terjual Alhamdulillah tinggal diambil besok yang ini sudah terjual nih tingkat ketembusannya juga mantap-mantap untuk ini jenis ini estimasi jedit Alhamdulillah untuk yang ini jedit dan untuk yang ini sudah terbuking ini guys jadinya redup ini saya mencari nah mantap mantap nah guys ngeristal guys walaupun banyak kaputnya ada kaputnya ya terletakkan alam juga tapi yang ini jenisnya lumayan kristal ya wow kita center guys tembus tembusnya seperti Imperial Jade dan ini variannya lumayan langka ya untuk jenis kristal ini yang lost itu sangat langka sekali guys ini saya baru mendapatkan seperti ini walaupun banyak tapi bahan untuk yang kristal yang seperti ini nih yang seperti ini wuhh sangat jarang sekali nih varian yang cukup langka mantap untuk ini sudah terbuking Alhamdulillah nah yang ini yang belum guys iya 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 aduh saya membakang-bakangnya jahaya jadinya ya gue petang nah harusnya kat sini nah ini untuk bisa kini berat sekitar dua kiluan mantap jos ada letakan-letakan alam nyanyi tunai colos ini guys lumayan seger ger 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 dan ini tembus ya gitu mantap jos tembus ini enggak pakai sotek jos nah ini estimasi adalah jenis neprit mungkin ada jadinya cuma sebagian besar ini adalah neprit guys jadi dia agak kekuningan seperti itu dan ciri-cirinya alam yang lain itu untuk jenis neprit ini guys ada tol-tol hitamnya itu jadi kotor ini biasanya kalau neprit itu ada tol-tol-tol ini baru estimasi ya jadi untuk membuktikannya ya harus dibawa ke game live perbatuan seperti itu bisa pulih dimana saja silahkan yang penting ini baru estimasi karena saya sering ngeleng live kalau ingin membuktikannya dia dibawa ke games live perbatuan seperti itu mantap-mantap yang berminat untuk segini ya langsung menghubungi WA saya di 0817 060 0817 ini sudah mengkilap tinggal di pajang dan giyok itu hidup guys bukan maksudnya saya itu bukan hidup bisa berjalan atau bisa ngomong ya yang dimaksud hidup itu proses guys Iya jadi batu itu sebenarnya mengalami proses panah ya cuaca alam sekitar air sering dipegang-pegang jadinya dia berubah guys seperti halnya yang terkenal batu bacan yang tadinya hitam terus merotol-merotol jadi Ijo jadi Cokabe itu guys yuk pun juga seperti itu sebenarnya tadinya agak sembuh putih nah kita pegang-pegang tiap beri terus dirawat maksudnya dilapin dipegang dia berubah nah itu cepat sekali berubahannya nanti bisa langsung dibuktikannya kalau mempunyai ya tetap just lanjut lagiFari nanti varian baru ini ini Entah jenis Kiyok atau bukan Masih penasaran yang jelas warna hijau hidup semua putih dan ditenggar seperti wow seperti grisoglo sekolah guys seperti bacan ini bacan pala mea tapi ya jadi dia antara kulitannya seperti ini seperti karang kabur kabur-kabur karang dan ada pistol kuatnya juga ini nah ini kristal kuat tuh melihat ngerelem-ngerelem ini adalah varian bone belum saya deteksi ini jadi saya mungkin estimasi apa ini ya bisa jadi ke sekolah bisa juga update seperti itu atau bater lumut lah bahasa pasarannya jadi masih penasaran ini soalnya kulitannya kristal ini guys kristal putih tapi dagingnya hijau ini guys ya mirip bacan ngopi emangnya nanti suatu saatnya saya cari yang bersih akan kita lihat kan seperti itu mantap-mantap ada juga itu guys Wow ini super duper ini juga varian cukup langka ya ini sebenarnya ini sudah lama saya punya ya sekitar setengah tahunan mungkin tahun lebih saya dapat juga dari petani dan ini sudah termasuk daging ini semua ya jadi mungkin ini lempengan di petar tuh mungkin ada yang besar juga tapi ini sudah terlempengkan berarti itu guys tuh ini kondisi kering ya bukan basah kamera saya AC ini apa adanya enggak saya tambahin warna Wow menurut saya ini adalah kiok yang sudah super ini guys super duper walaupun banyak sap-sapannya tapi rotakan tapi ini termasuk super ini kualitas kecepatan tembusannya tuh warnanya juga seger guys seperti jamrut orang memper mok tuh mantap jos hanya emang baju piang punya piyok seperti ini ya guys mantap jos jos gandos ini full daging ini guys mantap dos kali ini kondisi kering daging aja seperti ini apalagi kalau dibikin guys ini sangat luar biasa mantap jos 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 jadi tetap ngesap ngesap ini ada ngesapnya juga ini sap-sapan nih sap-sapan demikian juga seperti ini disini ada ngesap juga tapi untuk yang ini full daging guys mungkin kalau ingin tahu kualitasnya itu terus pemolesan itu harus diracang seperti ini ya set meneng ya soalnya full daging mantap jos nah kita besain ya Nuh setelah kita besain tuh warnanya nanti kalau dipoles paling tidak seperti ini guys warna aslinya jadi nanti kalau dipoles seperti ini Hai mantap jos luar biasa Iya serbikitu jirik-jirik super ya seperti ini sebenarnya walaupun gambling tetep walaupun super tapi tetep gambling ya guys harus milah milih seperti itu gambling adalah suatu apa ya ya untung-untungan lah seperti itu tetep polo tapi dari karakternya udah lumayan bagus ini guys sudah lumayan kristal mantap jos sekali untuk yang ini ya ini belum dijual murah saya jual mahal seperti itu guys jadi nanti kalau ada yang tanya Gio super bang waduh soalnya kalau ada yang berani gambling berani mahal akan saya lepas ini guys satu kilonya ini mahal saya jual dengan 1,5 juta per kilonya ya guys bukan satu belum ini jadi seandainya ini ada 10 kilo tinggal kali ada apa 10 kilo tinggal kali 1,5 juta ya sekitar 15 juta nah seperti itu lumayan oleh motor si juta guys penanggok gantian oleh motornya si juta hehehe mantap jos luar biasa ya ini saya baru ditemukan yuk yang seperti ini masih bongkangan guys luar biasa iya hasr begitu hanya emang bajuk yang punya guys Oke lanjut lagi ke yang lainnya ini ini adalah cincin-cincin yang sudah sudah sudah-sudah dipoles atau sudah dibikin cincin guys tadinya saya niat bikin tapak jalak kristal giyok tapi ternyatanya juga nggak bisa tuh baiknya buka geletakin nih biar gampang nih nah ini telah tadinya saya bikin ini kirain tapak jalak guys ternyata setelah dibikin ya seperti ini yaitu resikonya gambling guys tuh tadinya ini ada tali air kesini ada tali kesini ternyata ini double ini kali airnya ini yang ini sudah kristal sebenarnya sayang sekali jadi tali air kristal kurang simetri ya soalnya bercawang-cawang ya tapi nggak apa-apa ini lumayan bagus dan ini lumayan kristal juga kebosokan juga lumayan long dan ini tembus tembus guys mantap jos luar biasa lanjut lagi nah ini saya bikin jenong ini barangkali ada yang berminat yang jenang-jenong ini dipangetin gas dim 30-an munruknya sekitar rong centi waduh ini bisa nutuk enggak saya omong bisa menjoto ye mantap jos sekali lumayan kristal ini tembusannya juga lumayan bagus kita kelepakin saja sini biar nggak ribet lanjut lagi yang ini juga ini guys sudah jadi seger 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 ini guys nah itu seperti ada motifnya lumayan bagus sekali ya jadi ini gradasi antara hijau tua dan hijau muda itu membentuk sebuah motif siluet entah motif apa kurang tahu dan ini lumayan kristal juga tembus lumayan merilap juga ada juga ini guys yang saya bikin lagi ini ada dua ini satu bahan satu hijau dua satu hijau muda kalau yang ini masih ada retakannya ini tapi ya terbilang sudah kristal itu wow mantap jos jos luar biasa antara kurang plong nah yang ini mesaknya sudah sangat minim ya dan ini lumayan kristal juga ini lumayan kristal juga ini lumayan kristal mantap jos lumayan kristal mantap jos dos 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 gandos nah untuk bahannya seperti ini sebenarnya Vesto ciri-ciri kristal bagus tuh uh si ngoklop ngelokok 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 kayak belingkat saya itu guys dan ini sangat keras dan ini sangat landap atau tajam nih kalau digesekin nama kulit bisa robek atau bisa berdarah nih mantap jos ini lu variannya beda-beda ya tuh mantap jos ada juga ini jadis nah ini saya bikin tapak jalak tapi tali airnya sebenarnya jadi diok tapak jalak yang bagus itu tali airnya Kak harus berlawanan dengan warna dasarnya guys yang seperti kemarin tuh yang sudah laku itu kalau ini hampir sama soalnya warna apa antara tali airnya dengan warna dasarnya jadinya tidak jelas sebenarnya ini adalah tapak jalak ininya tali airnya kesini karena warnanya hampir sama jadinya yaitu kurang jelas seperti itu setelahnya ini juga yang sudah digosong tapi kalau yang berminatnya silahkan mau hubungi WA saya di 0817 060 0817 seperti itu guys mantap-mantap kita kalau lihat lagi koleksi yang lain mantap dos Oh ini juga lu sebenarnya ada yang yaitu guys kita fokusin nah ini lumayan kristal ini guys ini sudah layak untuk dijadikan disebut dengan dia super ini tapi kecil guys jadi yang ini sudah kristal yang sini belum nih warnanya beda ya walaupun sama-sama kristal tapi ini agak kebutuhan tuh hampir seperti toska sendok asin nah ini sudah hijau lumayan tua seger ini mantap Josh luar biasa ih asr jadi sangat banyak ini menyediakan berbagai macam jenis kiok hehehe ada yang bisa ini buat ukiran bagus ini guys ini buat polesan atau ukiran juga bagus ini ya kalau itu yang udah gede itu waduh bisa buat ukiran atau meja guys jadi sangat beragam sekali mantap nah ini masih misteri nih guys misteri ilahi hehehe iya ini kulit manggis tapi kulitnya seperti ini biasanya itu sangat kristal guys kenapa saya bilang seperti itu jadi ini terpendam sekitar dua meter sampai tiga meter di dasar sungai jadi karena terendam air terus jadi kulitnya seperti ini nah kiok yang terendam air terus itu sudah pasti lebih kristal daripada yang lain guys dan tingkat kekerasannya waru luar biasa mantap Hai orang mengira ini adalah kiok tapi bukan ini jenis marmer atau seksis atau quads-quadsit hijau seperti itu mantap mantap dos sekali luar biasa bagi yang berminat langsung WA saya G0817 060-0817 ya ini ada juga berbagai macam kiok-kiok mini ada yang warna kekuningan ada yang warna keputian ini guys hehehe mantap sedikit yang hijau tua ini hijau tua ini juga citit ini guys saya sudah pernah ngelih yang jenis seperti ini mantap dos kali luar biasa iya serbikitu terima kasih sudah menonton channel ini semoga bermanfaat saya membutuhkan langsung datang ke sini juga bisa di Keluruhan Selang RT1 RW4 ke bumen Jawa Tengah seperti itu luar biasa saking banyaknya bingung saya eh ya ini ini baru pakai stabilizer bingung ini hehehe iya atau yang membutuhkan ring langsung datang saja di sini ya di 0817 060-0817 jauh menyediakan ring cincin juga jadi fokus khusus ya untuk buat COD saja di sini langsung datang sini kirim-kirim juga tapi harganya dua kali lipat cash plus ongkir tanggung daripada saya para pembeli mantap jos juga cincin yang sudah jadi tinggal pakai ini mantap jos cincin gandos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati